Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, entahlah kapan ini Hari ini aku mau lanjutin episode terakhir Nandain apa sih dari buku The Righteous Mind dari Jonathan Haid Tinggal segini teman-teman, mari kita habisin aja ya Anyway, ini yang aku tandain Judul sub-chapternya adalah Kawanan di tempat kerja Kalau kemarin kita belajar tentang saklar kawanan ya Ini kita belajar bagaimana Saklar kawanan itu berlaku di tempat kerja Pegawai-pegawai yang mendahulukan kepentingan diri sendiri Laksana Glaukon Jauh lebih berminat untuk tampil bagus Dan dipromosikan daripada membantu perusahaan Kayaknya di ekonomi yang bersifat kapitalisme ini Justru individualisme yang menang Makanya seringkali kalian punya kantor yang toksik gitu kan Ya karena orang-orangnya itu Tidak saling bantu gitu Jadi justru karena kita egois Karena kita mendahulukan kepentingan diri sendiri Kita jauh lebih berminat untuk tampil bagus Nah itu Kita berminat untuk tampil bagus Karena kita pengen naik gaji Karena kita pengen Pokoknya motivasinya itu individualisme gitu Bukan motivasi kita pengen memajukan Kita ingin memajukan komunitas Anda bisa melihat bagaimana Kebahagiaan itu datang dari antara Kita berevolusi untuk hidup berkelompok Ini sih penting sih Kayak kalau ada satu takeaway dari buku ini Ya itu tadi teman-teman Kita adalah makhluk sosial Simple ya Kita berevolusi untuk hidup berkelompok Kita nggak bisa hidup untuk diri sendiri gitu Kalau kita mau Pertadaban kita nggak punah Ya kita harus mulai mikirin Apa kepentingan kelompok kita Kelompok kita as in ya Semua orang ya Bukan golongan kita saja Oke Ini adalah judul yang Kayaknya muncul juga di Breaking the Spell Judulnya adalah Agama adalah olahraga tim Nah mulai sensitif nih Analogi yang bagus Pertandingan futbol universitas Adalah analogi yang bagus sekali Untuk agama Jadi di chapter ini Dia nyeritain bahwa Pertandingan futbol itu Bahwa dalam sebuah pertandingan futbol Kelakuan kita itu sama Kayak orang beribadah Supporternya nyanyi Dengan gerakan yang sama Padahal mereka tahu Nyanyian mereka itu Nggak akan ngubah Apapun yang terjadi di lapangan Tapi Somehow kita kompak aja Ngelakuin itu Jadi udah di luar Utilitarianisme Di luar Ini ada gunanya apa enggak Kelakuan kita Sama olahraga Mirip sama Kelakuan kita ke agama Itu kayaknya Kunci untuk memahami Kenapa orang bisa Self-fanatik itu sama agama Karena ya juga banyak orang Yang self-fanatik itu sama olahraga kan Karena emang keduanya ini Punya Aspek yang mirip Dalam hidup bersosial Wah ini Jadi Ini Apa ya Kenapa Kenapa kok Aku setelah baca buku ini Langsung beli bukunya Breaking the spell Dari Daniel C. Dennett Karena bagian terakhir itu Ngomongin Konsep-konsep dari Daniel C. Dennett Salah satunya adalah Daniel C. Dennett itu percaya Kalau Agama adalah Sejenis virus Atau parasit Yang mengeksploitasi Seperangkat produk Kognitif sampingan Demi keuntungannya Bukan demi keuntungan kita Maka kita harus Membuangnya Jadi Kalau Di Breaking the spell Daniel C. Dennett itu percaya Agama ada di kepala kita Sifatnya seperti parasit Kita yang dikendalikan oleh agama Kapan-kapan kita akan Bedah buku itu Kalau Viewersnya video ini Banyak Tapi kalau Viewersnya itu Cuman Sepuluh Baca sendiri Dengan kata lain Praktik-praktik ritual Yang dilemehkan kaum Ateis baru Sebagai mahal Tidak efisien Dan tidak nasional Itu sendirilah Yang ternyata merupakan Solusi bagi satu masyarakat Bagi salah satu Masalah terberat manusia Yaitu Kerjasama Tanpa hubungan darah Nah Disini Argumennya Jonathan Haid adalah Oke lah memang Agama itu Virus agama itu Menjangkit Dan agama itu bisa mengendalikan manusia Tapi bukankah kita butuh dikendalikan Kalau Tidak ada agama Apa motivasi kita Untuk bekerja sama Dengan orang-orang Yang tidak satu suku Dengan kita Yang tidak satu keluarga Dengan kita Jadi Agama Itu Diperlukan untuk Mengikat masyarakat Nah ini Kalau di Nah ini Kalau di bukunya Yuval Noah Harari Ada Konsep yang namanya Fiksi Nah Nanti kapan-kapan kita Bahas tentang sapiens ya Tapi Kalau di Yuval Noah Harari itu Dia kan juga ateis ya Dia percaya bahwa Yang mengikat manusia itu Tidak cuma Agama Tapi nasionalisme Hak asasi manusia Makanya kan SJW SJW Kalau misalnya Makanya kalau kalian di twitter SJW itu kuat Banget Relasinya Satu sama lain Padahal mereka juga Tidak kenal satu sama lain gitu Tapi Mereka percaya pada Satu value yang sama Satu fiksi yang sama Aku bukan Ya itulah Pokoknya Fiksi disini tuh bukan Bukan artinya Oh ini Hal yang tidak ada gitu Well memang gak ada Gak Gak empiris Tapi nanti Kapan-kapan kita bahas Sapiens ya Aku suka banget Ngomongin fiksi Dari kacamata sapiens Nah ini menarik nih Jadi Ini kalau kalian lihat Di sini kan ada Gambar orang menari ya Ini ada Tarian Maypole Ini ada gambarnya Di sini nih Ini aku menandai Gambarnya sebenarnya Aku suka banget Ilustrasinya Agama ada Terutama bagi orang-orang Agar bisa bersama-sama Mencapai apa yang Tidak bisa mereka Capai sendiri Jadi masih satu topik Yang tadi ya Bahwa agama ada Supaya orang-orang Bisa bekerja sama Agak Jadi sayangnya Agama memang Bikin orang yang Satu agama itu Bersatu Tapi dia jadi Membenci Orang di agama lain Nah Nah masalah ini tuh Di address Bagus banget Sama bukunya Daniel Sedana Judulnya Breaking the Spell Abis inilah kita Kalau ini lame Kita bahas buku itu ya Oke Menurut Robert Pape Yang telah mengumpulkan data Untuk setiap Selangan teroris bunuh diri Dalam 100 tahun terakhir Bom bunuh diri Adalah tanggapan nasionalis Terhadap pendudukan militer Oleh kekuatan demokratik Yang asing secara budaya Nah ini Ini tuh Menurutku kritik Buat orang-orang yang Mengkorelasikan Bom bunuh diri Dengan agama tertentu Iya benar Seakan-akan mereka digendalakan Oleh virus bernama agama Di kepala mereka Sehingga mereka mau Meledakan diri Bersama dengan keluarganya Even But Ketika kita lihat akarnya Selalu ada Dari setiap Kasus pengeboman itu Hubungan antara Motivasi mereka Dengan pendudukan militer Atau Dengan penindasan Akhirnya kalau kalian lihat Orang-orang yang berkeputusan Untuk Bikin Atau Meledakan diri Gak pernah orang-orang kaya Gak pernah orang-orang beruntung Pasti orang-orang yang Secara ekonomi Secara sosial Tertindas Dan mereka melakukan itu Dengan keyakinan Bahwa Ini akan membahaskan mereka Dari penindasan itu Oh iya Membahaskan mereka dan kelompoknya Dari penindasan tersebut Wah ini Menarik nih Aku coba baca Pada kelasnya Bila anda percaya Bahwa orang Pada dasarnya Baik Dan bahwa orang Bisa berkembang Ketika kekangan Dan pembagian Disingkirkan Maka Ya itu udah cukup Namun Kaum konservatif Pada umumnya Memiliki pandangan Yang sangat berbeda Mengenai Hakikat manusia Mereka percaya Bahwa manusia Butuh struktur Atau kekangan eksternal Agar berperilaku Dengan baik Bekerjasama Dan berjaya Kekangan eksternal ini Mencakup hukum Lembaga Ada tradisi Bangsa Dan agama Oleh karena itu Orang-orang yang berpandangan Terkekang Sangat peduli terhadap Kesehatan Dan integritas Alat-alat koordinasi Di luar akal itu Nah ini teman-teman Makanya aku tuh Suka banget Baca buku ini Karena awalnya Aku tuh kesel Sama orang-orang yang Kenapa ya kamu tuh Sangat membutuhkan Kekangan eksternal Untuk mengendalikan Diri sendiri Tapi ya itu Sistem belief mereka Mereka Orang-orang konservatif ini Percaya bahwa Kalau gak ada Aturan itu Kalau gak ada Agama ini Manusia jadi liar Terlepas itu Bener atau enggak Tapi itu yang mereka percaya Itulah kenapa Mereka akan marah Ketika aturan-aturan itu Direndahkan Ketika aturan-aturan itu Ketika aturan-aturan itu Diterancam keberadaannya Bahkan mereka akan marah Ketika Aturan-aturan tersebut Dipertanyakan Mengapa Karena mereka percaya Lewat aturan-aturan itu Hidup manusia Bisa lebih baik Kalau kita ngikutin Aturan-aturan itu Menurutku manusia itu Bebas untuk percaya Bahwa agama Penting untuk Mengatur hidup manusia Nah pertanyaannya Bagaimana kita bisa Mencari jalan tengahnya nih Antara orang-orang yang Percaya bahwa agama itu Mutlak Sama orang-orang yang Percaya bahwa Kita tuh bisa Bermoral tanpa agama Kita bisa Menentukan apa yang baik Apa yang jahat Tanpa aturan-aturan eksternal tersebut Tanpa alat-alat tersebut Alat-alat tadi ya Kayak nasionalisme agama Orang-orang itu percaya bahwa Orang akan berperilaku curang Dan egois Yang mana sebenarnya Banyak sekali Ajaran-ajaran agama Apapun Poin utamanya itu Poin utamanya adalah Kita gak boleh egois Kita harus mementingkan Kepentingan kelompok Bukankah itu Hal yang baik ya Tapi Tapi mereka percaya bahwa Manusia butuh kekangan ini Kalau enggak Manusia akan Manusia akan Berperilaku individualistis Yang mana Di pertemuan Di pertemuan sebelumnya Kayak kelas anjrit Yang mana di pembahasan sebelumnya Kita juga udah melihat bahwa Agama itu ternyata Mampu mematikan Saklar Saklar individualisme kita Dan menyalakan saklar kelompok Tadi kita juga udah bahas Bahwa Agama itu sifatnya Kayak virus di kepala Berarti Sebenarnya agama itu Adalah aturan yang efektif Gitu Gak semua orang Taat sama hukum Tapi semua orang Tapi semua orang Ketika sudah Sangat dalam sama agamanya Dia akan Takut sama Semua aturan di agamanya Argumen bahwa Agama Mampu mengatur Hidup manusia Adalah argumen Yang layak Untuk diperdebatkan Gitu Jadi gak bisa Kamu sepelekan Otak-otak yang fanatik Sama agamanya ini Gak bisa Kamu sepelekan Begitu saja Gak bisa Kamu Singkrikan dengan Argumen Hah dasar kamu fanatik Gak bisa Argumen mereka Punya nilai kebenaran Menurutku ini tuh Kemajuan loh Sebelumnya aku anti banget Sama orang-orang yang fanatik Sama agamanya Sekarang aku udah ngerti Kenapa kok ada orang Sefanatik tuh Sama agamanya Dan kenapa mereka yakin Mereka benar Menurutku Empati ini yang Diperlukan Supaya kita bisa Berdialog dengan Lebih baik Terus kita bisa Nemu jalan tengahnya Ya tinggal orang-orang Yang fanatik ini Mau gak Berempati juga Pada orang-orang yang Merasa tidak butuh Agama untuk bermoral Oke Ini kesimpulan yang menarik nih Dan ini adalah Sindiran buat kaum-kaum liberal Kaum liberal Membela korban-korban Penindasan dan penyingkilan Betul ya Mereka berjuang untuk Menghancurkan halangan-halangan Seperti Ras Dan orientasi seksual Betul Namun Daerah mereka Namun gairah mereka Untuk membantu korban Seringkali menyebabkan mereka Mendorong perubahan-perubahan Yang memperlemah Kelompok Tradisi Lembaga Dan modal moral Dan modal moral Misalnya Dorongan untuk membantu Kau miskin Membuahkan program-program Tunjangan kesejahteraan Yang mengulangi Nilai pernikahan Meningkatkan Kelahiran di luar nikah Dan memperlemah Keluarga di Afrika Dan Amerika Aku kan orangnya Berlucat-filih banget ya Dan aku tuh Bertahun-tahun Percaya bahwa Kamu kalau misalnya Miskin Gak usah punya anak Tapi di saat bersamaan Meskipun argumen itu ada Nilai kebenarannya Di saat yang bersamaan Ketika kita ngerasa Menikah gak perlu Punya anak Gak perlu Maka Value berkeluarga Dalam masyarakat Itu menurun Masyarakat Jadi gak perlu Punya Keluarga lagi Gitu Masyarakat jadi punya Paham bahwa Keluarga itu gak penting Padahal Kalau kita udah Belajar buku ini nih Kita tahu bahwa Unit keluarga itu penting Persosialisasi itu penting Pendidikan moral pertama Ada dalam keluarga Maka kita gak bisa bilang Keluarga itu gak penting Mau kamu liberal Atau konservatif Berkeluarga itu penting Nah Mungkin konservatif Nilai keluarganya adalah Yaudah harus bapak Ibu Anak Liberal mungkin Bapak Bapak Anak Tapi At least Kita percaya bahwa Unit keluarga Untuk pendidikan itu penting Susah Untuk kita Bisa Mewujudkan keluarga yang baik Tanpa Punya Kesepakatan bahwa Kita perlu Membentuk keluarga Nah gitu Susah kita Punya masyarakat yang Bekerja sama dengan baik Kalau kita Tanya sendiri Gak punya Kesadaran Untuk menciptakan Keluarga-keluarga baru Nah Jadi Gak semua hal Yang ditawarkan oleh Liberal Itu juga baik Walaupun motivasinya Baik Gila gak Aku baca buku ini Jadi konservatif Enggak sih Aku tetap liberal Aku tetap child free Oke Ini tanda-tandanya Udah selesai semua Teman-teman Thank you banget Yang udah ngikutin aku Dari awal Sampai akhir Ini dari part 1 Meme part 4 Buat ngebahas The Righteous Mind Ini adalah buku yang Salah satu buku yang Aku suka Buku yang Membuka mata aku Terhadap Extreme kiri dan Extreme kanan Dan bagaimana Kedua-duanya Harus Dan bagaimana Kedua-duanya Harus bisa ketemu Di tengah Teman-teman silahkan Baca sendiri Aku yakin ada Banyak hal yang Aku miss Untuk bahas Dari buku ini Karena ya Tadi kan Banyak yang aku skip Kayak berapa halaman Gak ada tandanya Ini buku yang cukup Ngebuka mata Terutama buat teman-teman Yang selama ini Misalnya nih Kalian dari konservatif Kalian benci banget Sama orang-orang yang Kenapa sih kamu Bikin agama gak penting Dan sebaliknya Kalian dari Posisi liberal Kalian ngeliat Orang-orang yang fanatik Banget sama agamanya Dan kalian ngeliat Bagaimana dua ekstrim Ini digunakan dalam politik I think Buku ini Bakal ngebuka mata kalian Terus Bakalan membuat kalian Bukan memaklumi Setidaknya Kalian tetap Kalian tetap bisa Gak setuju Tapi kalian punya empati Untuk tahu Asalnya dari mana Dan siap Buat berdialog Sama orang-orang Di seberang Gitu aja teman-teman Kita ketemu lagi Di Buku yang lain Teman-teman tolong Komen Supaya saya termotivasi Buat bikin Beginian lagi Kasih tawa aku harus Baca buku apa Kasih tahu aku Kalian pengen Ngeliat tanda-tandaku Di buku yang mana Walaupun kayaknya Aku udah Kayaknya berlaku Seperti Cuman Aku pengen tahu kalian Pengennya dimana Siapa tahu Kayak Boleh gak yang kemarin Yang Bukunya Sejarah Pecel Wah Itu juga seru sih Sejarah Pecel juga seru sih Kapan-kapan lah Kayak Isu penting Isu penting Isu penting Pecel Isu penting lagi Ya kalau konten Nilami Kalau enggak ya Ya gitu lah Coba TikTok Pamer Tete Anyway Dadah Bye